10 orang di sini. Polres Gorontalo Kota bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, menggelar vaksinasi door-to-door di Kelurahan Tomula Butao pada selasa siang. Satu persatu warga yang belum divaksinasi didatangi oleh petugas kesehatan. Kegiatan vaksinasi door-to-door ini para petugas menargetkan 100 warga tervaksinasi dengan menyasar anak usia 12 tahun hingga warga lanjut usia. Kapolres Gorontalo Kota AKBP Suka Irawanto mengungkapkan, selain mempercepat capaian vaksinasi di Kota Gorontalo, vaksinasi door-to-door ini dilakukan karena dari hasil pemetaan petugas, masih banyak warga yang tidak mendatangi gerai vaksinasi. Melakukan kegiatan vaksinasi untuk percepatan, di mana banyak masyarakat kita di kota khususnya, ini masih banyak melaksanakan aktivitas dan tidak bisa ke tempat vaksinasi yang kita siapkan. Oleh sebab itu kita melaksanakan door-to-door setiap harinya. Sementara itu warga setempat Zenab Umonti mengatakan, vaksinasi door-to-door ini dinilai telah membantu, karena dengan kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, Zenab tak memiliki kesempatan untuk mendatangi gerai vaksinasi. Kenapa tadi di situ ibu? Vaksin. Vaksin kabar apa? Kedua. Kenapa nanti sekarang mbak vaksin bu? Sesuai tanggal, lalu kan tanggal yang pertama tanggal 20 bulan lalu, sekarang yang kedua. Kenapa nanti di rumah di sini ibu bapak? Tidak ada waktu, tidak ada waktu mau pergi di tanpa lain mbak vaksin, jadi dorong pun datang di rumah. Kita bantu ini? Iya, Alhamdulillah. Selain vaksinasi door-to-door, untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi, petugas juga memberikan paket bantuan sembako kepada warga yang terdampak COVID-19.